Jadi pake otak dikit Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Vicky Ridho Di video kali ini saya akan beri action dan menunjukkan beberapa video tanggapan dan kritikan Ya seperti biasa kritikan dan desain yang pedas dan buat telinga para pendengarnya itu panas teman-teman Oke jadi seperti apa kritikan dan tanggapan desain kali ini terhadap situasi politik yang ada di Indonesia Mari kita simak sama-sama Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Selvok nomor bajunya Oh 02 nomor baju tahanlah Kebetulan dia juga mendukung 02 waktu itu Nah ini nomor bajunya ini 02 juga Sekali lagi saya katakan Kita telah dipilih oleh rakyat Salah pak Terus yang benar apa nih Sampai aniku dipilih dari Bansos Oh dipilih dari Bansos Oh ya Oh ini Pak Halil Pak Halil Pak Bahlil Menteri investasi ini Pilih dari Menteri SDM adalah Menteri dari BDIB Kalau saya salah Saya siap Menjur dari Menteri Gini nanti ku Cangkamu Cuma ngomong Bismillah Saya mencobu kata-kata saya Ya karena takut Untuk berhenti kan Padahal dia yang buat statement ya Ya kalau punya dugaan terhadap si Pak Halil Pasti Pak Halil ini akan dipanggil KPK Tim hukum 02 ini Terus jadi apa Bang Jadi kalau kau Suruh aja lah cari-cari lunti-lunti yang banyak disana itu Itu aja yang untuk kerjaan kau Ya kan Jadi gak usah kau urus-urus itu Salih sekali kau Bang Sanka Jalabang Tidak suka orang nengok postingan kau Kau tunjukkan pada masyarakat Kau gandeng-gandeng perempuan Kamu kan seolah-olah pengacara apanya kau Dia akan punya banyak uang Bang Yang kekening orang kaya Yang sampai si Abang ini punya dendam pribadi sama si Hutman ini Momen ketika sidang skripsi dan dosen lu banyak nanya Saya sejelasannya itu Loh Bapak disini untuk ditanya Karena saya gak ngerti yang lain-lain Selain daripada yang ada yang saya alami Yang saya lihat Saya gak bisa ngarang Gak bisa ngurangi Gak bisa menamahi Seperti itu Sudah cukup Kalau begitu Iya Sudah Gimana Pak? Gak ditanya lagi Nanti ditanya yang lain Tapi ini kurang seru Yang seru itu yang beberapa tahun lalu Yang dari Papua Itu yang seru itu Korupsi 271T Buset dah Gila Gue punya duit 271T Gue beli gorengan satu Gue harusnya M Abang-abangnya udah gak jual gorengan lagi Gue rasa Jadi buat ngutang-ngutang sekarang Di dalam tenir 271T Gue bagi-bagiin Gue bagi-bagiin 100 ribu Sehari Sama anak-anak Abisnya kapan ya? Abisnya pas 2.607 miliar tahun kemudian Baru abis 271T Ya Hutang oli Gue bayarin Ampun Gue banyak banget ya Gue dapet Gue dikasih duit kerjaan 10 juta Jadi gue Saya udah Anjing Ayah Ini gue nih sekarang nih 10 juta Gue bisa ngajak Gue mau mau gue makan Ini 271T Bayangkan Mana 271T itu dikorupsi lagi? Se-gila benar Apakah MK alat politik kekuasaan? Lah iya Kan NT tau Bahwa MK itu Udah menjadi alat politik kekuasaan Kok sekarang Ente ikut dikutan Bang Oman Kok sekarang Ente malah bela Ini kabarnya Bang Oman Ya semua kan tergantung Bayaran Kalau di pihak sana Bayarannya lebih tinggi Sudah pasti yang mereka ikut yang ke sana Ya kira-kira seperti itu Apakah Kalau ini ada kegagalan Mau bertanggung jawab enggak? Hmm Jadi bahan ini ditanya nih Sama anggota lewannya Ada Ruki Enggak tanggung jawab Kalau ada untung Dapat Tantiam Gajah Masih tetap tinggi terus Gitu loh Jadi saya ini Ngomong ini Karena Alhamdulillah Saya masih terpilih lagi Jadi Lamping matah Yang bisa monitor Kalau saya Berarti Masih terpilih lagi Bapaknya Asal bangun Asal bangun Oh si bahli lipat tangan Itu yang bisa dibuat alternatif Di sana itu Gas bisa dibikin Bensin Kenapa Investasi di sana Kok enggak dibikin Bensin aja Kok pupuk yang yurea Yang kebutuhannya Di sini Sudah tercukupi Jadi pakai Otak Gip Gitu 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 Jadi Pak Riki Tolong investasi Kata si bapak KDP Mulutnya itu Pak Kesian si Pak Lili So nantangin Tependingnya Ngata Momen Pak Lili Degur Kermen sebut Menteri SDM Dari kader Partai PDP Betul-betul Hasil Verifikasi Identifikasi Yang dilakukan Oleh Menteri SDM Yang notabene Kader PDP Harus boleh cek Apakah Menteri SDM ini Kader PDP Enggak Saya kira Pak Menteri Bukan kader PDP Oh Salah ya Iya Kalau begitu mohon maaf Saya pikir Ya saya cabut Karena kalau soal Dibilang kader Nanti Ibu Sri Mulyani Juga dibilang kader Pak Basuki Dibilang kader Saya mohon maaf Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya cabut Kata-kata saya Saya mohon maaf Kalau itu salah Tidak konsistensi Bahan ini Nah ini Ketua KPU pada tidur Termohon Ini termohon Teman-teman Pada tidur Semua Nah sebenarnya Ini bukan hanya Ketua KPU yang tidur Di beberapa video yang lain Ada ketua Bawaslu juga Yang tidur Juga ada dari Tim hukum 02 Salah satu orang Itu yang tidur Mungkin karena mengantuk Kelelahan atau seperti apa Tapi sebenarnya Sidang seperti ini Kok tidur Seharusnya kan mereka Jangan tidur Kan mereka harus Mempertanggungjawabkan Apa yang menjadi Tanggungjawab mereka Di sini Mencari sesuatu Yang benar Tapi mereka malah Kok ketiduran Kan begitu Sebenarnya ini Apakah mau sidang Atau mau datang tidur Ya kalau mau tidur Sebenarnya di rumah saja Kan begitu Ya kalau mau tidur Silahkan di rumah Di sini kan tempat Untuk sidang ini Aduh Bagaimana rakyat Mau percaya Kalau seperti ini Aduh Bahaya ini Oke teman-teman Jadi itu dia Beberapa video Kritikan Tanggapan Dari netizen Dan juga ada beberapa Video Si Bahlil itu di Jangan datang Jangan datang ke sidang Kan sidang ini tempat Untuk ya Kita menyampaikan Segala sesuatu Yang ditanya oleh Hakim Kemudian kita menjawab Dengan sejujur Jujurnya Supaya terbukti Bahwa Pemilu kemarin itu Berlangsung secara jurdil Tidak ada kecurangan Tapi ini malah Mereka tidur Oke teman-teman Jadi seperti apa tanggapan kalian Silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Horat